Dinilai pilih berbohong, Kamarudin harap Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf difonis seberat-beratnya Dinilai pilih berbohong, Kamarudin harap Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf difonis seberat-beratnya Pengacara Nofrianca Yosua Hutamarat atau Brigade J, Kamarudin 5 juta berharap tendakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf bisa difonis seberat-beratnya Hal itu dikatakan karena keduanya lebih memilih uang 500 juta rupiah dibandingkan membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Fendi Sambo Untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal yang memilih berbohong hanya dengan bonus 500 juta Saya minta juga kepada Majelis Hakim agar diperberat dari tuntutannya hukumannya Agar masyarakat Indonesia sadar bahwa kejujuran kebenaran itu sangat diperlukan dan berkursus rangit juga sangat diperlukan di pengadilan Tetapi Barada Richard Eliezer pangkat terendah di kepolisian Karena dia merespon apa yang saya minta Dia datang bersujud, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji akan membongkar kasus ini Maka saya minta kepada keluarga dan saya fasilitasi bertemu makan malam dengan orang tuanya, kekasihnya semuanya Dan saya minta keluarga maafkan dia, dia masih polisi muda dan terlalu polos Maka saya harapkan juga agar Majelis Hakim yang mulia memberikan dia bonus di bawah 5 tahun Diketahui pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan perencana terhadap Brigadije Selasa 14 Februari 2023 Sidang hari ini digelar untuk terdakwa Rikerizal Wibowo alis Bribka RR dan Kuat Ma'ruf Ada pun untuk agenda sidangnya kata pejabat humas PN Jakarta Selatan Juyamto Yakni pembacaan fonis atau putusan dari Majelis Hakim kepada kedua terdakwa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!